Assalamualaikum Sobat ESP, Salam Travelers Pada kesempatan kali ini, kami tim kreatif Espedia Info 99 akan mengulas video tentang Masjid Selimiye Sifrus Bekas bangunan Katedral Santo Sofiain, dibangun sejak tahun 1209, bukti sejarah Islam di Nicosia Turki Sifrus Utara Bagaimana keperalihan bangunan ini yang semula sebuah gereja menjadi masjid Menarik untuk kita ulas bersama, selamat menyaksikan video dari kami, please watch out Lebih dahulu jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan info-info dari kami Espedia Info 99 News, Gapai Dunia dengan Informasi Masjid dengan nama, Selimiye, ini merupakan salah satu masjid tua yang berada di kota Nicosia Negara Republik Turki Sifrus Utara Turkish Republic of Northern Sifrus, tepatnya di Selimiye Sek, Levkosa Bangunan masjid Selimiye merupakan bangunan yang sudah sangat tua Karena memang berasal dari masa-masa kejayaan Turki Usmania pada abad ke-15 hingga abad ke-19 Saking tuanya masjid ini juga dimasukkan pada cagar budaya negara Sifrus Pada awalnya bangunan masjid ini bukan merupakan bangunan asli sebuah masjid, namun merupakan bangunan sebuah gereja ortodok, gereja set Sophia, yang dibangun pada tahun 1193 dan memiliki ukuran lebih kecil dari bentuknya yang sekarang Gereja ini dulunya juga merupakan tempat dari penobatan King Amaury pada tahun 1197 Bukti otentik dari kehadiran gereja tersebut adalah ditemukannya sisa-sisa reruntuhan di samping Masjid Selimiye pada tahun 1979 Pada awal-awalnya, bangunan masjid ini merupakan sebuah gereja ortodok yang digunakan oleh pemeluk katolik di sana Kemudian katedral ini juga digunakan sebagai tempat penobatan Raja-Raja Sifrus sampai pada tahun 1489 Karena pada saat itu Sifrus dikuasai oleh Venesia Bangunan katedral tersebut sempat mengalami kerusakan yang lumayan parah Yaitu gempa yang terjadi pada tahun 1491, 1547 dan 1735 Namun karena banyaknya penopang atap yang berada di dalam bangunan Sampai saat ini kita bisa melihat bangunan tersebut berdiri dengan sangat kokoh Katedral Sainz Sofia, Set Sofia memang dirancang sedemikian rupa Memiliki puluhan beton penopang dinding yang diletakkan di sekeliling bangunan Sehingga sempat mendapatkan sebutan Flying Buteris Karena beton-beton tersebut seperti membentuk sebuah sayap Pada zaman dahulu katedral ini sempat beberapa kali berpindah kekuasaan Sampai pada saat di mana Islam menguasai daerah Sifrus Tepatnya pada tahun 1570 Kekuasaan Sifrus jatuh ke tangan Imperium Usmania Turki Usmani Ottoman, kemudian Katedral Set Sofia dialih fungsikan menjadi sebuah masjid Pada saat itu pemimpin kekuasaan Turki Usmani adalah Sultan Selim II Maka dari itu adoksi nama masjid ini diambil dari nama Sultan Selim II Sehingga menghasilkan nama Masjid Selimie Nama tersebut diberikan pada tahun 1954 Sebagai bentuk penghormatan kepada Sultan Selim II Yang berhasil menaklukkan Sifrus Hampir keseluruhan bangunan Masjid Selimie merupakan bangunan asli dari Katedral Set Sofia, kecuali ornamen-ornamen yang menyerupai makhluk hidup seperti hewan dan manusia Serta ornamen katolik lainnya dirubah menjadi ornamen Islam Kedua menara yang tidak kunjung selesai pada masanya Kemudian diselesaikan pada masa kekuasaan Imperium Usmania Dengan menara gaya arsitektur Turki Usmani Sampai pada tahun 1959 Menara ini digunakan muazzin sebagai tempat mengumandangkan azan dengan berjalan menaiki 170 anak tangga Sampai sekarang, Masjid Selimie menjadi lemak bagi kota Nicosia Karena memiliki ciri khas dua menara yang tinggi dan bisa dilihat dari kejauhan Bahkan menara tersebut bisa dilihat dengan jelas dari Kireniarod Beberapa interior yang menghiasai masjid juga ikut menjadi daya tarik tersendiri Seperti lampu gantung berwarna putih, merah, dan kuning Kemudian beberapa pilar dari batu granit yang disinyalir berasal dari era bangunan Romawi Bizantium yang sudah berumur lebih dari 800-100 juga ikut menghiasi ruangan utama Masjid Selimie Terima kasih telah menonton video ulasan dari kami Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalam, terima kasih Terima kasih